Halo guys, balik lagi ke channel gue Nah, hari ini gue bakal nunjukin ke kalian Cara ganti spion yang murah lah guys Jadi, spion motor apa aja Pasti kalian bisa ganti dengan cara ini Nah, ini kata spion saya pecah Yang orinya Nah, itu tangkainya tinggal kalian cabut aja guys Spion yang baru kalian beli Spion ini yang dibeli murah aja guys 18 ribu Nih, gue liatin ya di sebelah ya videonya ya Saya beli online di Tokopedia guys Nah, gimana caranya Nah, spion yang baru kalian beli itu Kalian cabut dari Dari tangkainya guys Terus nanti kalau agak susah kalian Masukin spion itu ke gagang yang lama kalian di motor Nah, kalian pakai heat gun guys Kalian panasin dulu Terus kalau udah di agak lembek gitu Nah, tinggal kalian masukin Gagang yang lama Ke spion yang baru kalian beli guys Ini cara karena simple banget Jadi, ya cuman sekian aja Saya kasih info kepada teman-teman Biar kalian kalau mau ganti spion Nggak perlu ribet lagi guys Kalian beli spionnya aja Dan gagang yang lama Nggak perlu kalian cabut Tinggal kalian Lepas aja Dengan cara seperti ini guys Pokoknya ini spion apa aja Mau dari Yamaha ke Honda Suzuki ke Yamaha Yang penting kalian Gagang lamanya kalian Nggak hilang guys Ini karena Ulir yang ada di Gagang motor saya itu Saya coba buka Dan saya masukin spion yang baru saya beli Ternyata nggak masuk Makanya saya dapat cara ini guys Jadi Tinggal kalian Lepas aja Spion yang lama Dari gagangnya Dan spion yang baru Tinggal kalian switch aja guys Ditukar Nah, semoga Info ini bermanfaat bagi kalian Yang mau ganti spion Murah aja guys 18 ribu Sama ongkir Biasa 6 ribu sampai 5 ribu Jadi lah taruh 30 ribu Kalian sudah bisa Ganti spion kalian guys Ini kemarin karena saya pakai Jatuh dan spionnya pecah Makanya Saya dapat Inspirasi buat kayak gini guys Nah, semoga info ini Bermanfaat bagi kalian ya guys Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Biar saya lebih semangat lagi Buat video-video selanjutnya Oke Terima kasih guys Bye Bye